selamat pagi teman-teman jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulily kali ini saya kedatangan tamu yang jauh datangnya dari NTT ya mbak iya saya datangnya dari NTT kebetulan mbaknya ini lagi posisi di Hongkong dan ingin cari majikan leho mbak halo halo ini berbaik-berbaik ya semua sama Tuhan memberkati oke Mbaknya ini usia sekarang berapa mbak 49 saya sekarang berapa 73 73 ya 73 mendekati 50 iya sudah 49 setengah lagi enam bulan lagi 50 ini ke ya ada setengahnya ya 49 tahun enam bulan ya tentang kalian tinggal mau dibilang 50 ya berapa cucunya berapa belum anak belum menikah anak anaknya berapa dua ayam yang pertama 29 yang kedua 26 bapaknya suami suami meninggal waktu saya itu masih masih hamil anak yang kecil dua bulan saya berjuang besarin anak enggak saya konsentrasi cari uang untuk besarin anak enggak lagi boleh kalau di Hongkong Iya kalau ada tahu kalau ada jodoh nanti Mas Sandro bantu cari sama bapakmu bantu cari juga lagi menduda Oh iya juga sudah meninggal nanti bentuk cari cari sama enggak cari saya enggak tahu saya itu konsentrasi kerja cari uang besarin anak-anaknya sudah besar ya udah mereka udah selesai kuliah semua roheng saking niat nyambut gaya lupa ya cari suami carinya duit aja enggak tahu ya enggak ada yang lengloy lengloy gitu enggak ada mulai ya mbak ya ayah ya enggak ngereken tapi ada enggak um lupa ya hidupnya jangan serius-serius pengalaman kerja pernah kemana aja saya pernah di Singapura empat tahun jaga Pak di Singapura cuma bersih-bersih rumah masak satu majikan empat tahun Iya saya bahasa Inggris Oh iya campur semua ya bahasa Inggris orang Singapura sendiri paham majikan saya Singapura tuh the best deh majikan saya dua-duanya dokter orangnya baik banget berarti super super konceng lah ya Enggak terlalu biasa aja dia enggak super Hai mimcim loh masa Iya orangnya friendly mending ya kalau ketemu dokter ingat dia loh kalau misalnya kalau ke dokter mereka ramai ya saya ingat dia kangen Oke terus di Hongkong pertama kali tahun berapa 2005-2005 sampai sekarang belum pernah putus belum pernah putus pernah pernah pulang Indonesia pulang lagi balik lagi belum enggak pernah saya pikir Oh enggak mau begitu hari ribet kalau mau kerja ya kerja terus kalau pulang ya pulang terus terus selama 12 tahun ya di Hongkong berapa 18-18 tahun berapa majikan 7 majikan 7 majikan berapa kali putus kontrak putus kontrak baru kali ini tiga kali ganya tiga kali yang paling panjang berapa kontrak enam tahun tiga tahun satu majikan satu majikan pengalaman di rumah jaga apa aja Oh pengutra pertama 25 waktu datang jaga anak tiga tahun setengah satu satu terus finish dua tahun finish dua tahun ganti lagi ganti lagi enam tahun enam tahun enggak jaga apa-apa cuma bersih-bersih rumah doang setelah pas enam tahun finish habis itu pindah lagi dua tahun dua tahun umur sepuluh tahun sama tujuh tahun di rumah cuma sisanya sama anak dua dua tahun finish terus habis itu habis itu pindah tiga tahun ah dua tahun aja dua tahun satu kontrak dua tahun jaga tiga orang juga dewasa sisanya sama anak juga anak-anaknya besar lah udah udah dewasa dewasa udah kantoran Oh berarti tiga dewasa bersih-bersih rumah masak belanja terus yang terakhir sekarang bukan masih ada lagi masih ada lagi masih dua tahun dua tahun dua tahun kenapa enggak kontinu ranyu kontrak gitu sampai yang memutuskan untuk finish tidak nambah atau majikan tidak tidak ranyu sampan ah bukan saya yang enggak mau nambah kenapa boring bukan boring ya kayaknya hati enggak kuat hati maksudnya enggak kuat hati daripada kalau sampai di tengah-tengah enggak enggak sanggup lebih baik udah finish ya sudah lagi ganti lagi gitu oke terus habis itu berarti kebanyakan pengalaman jaga anak jaga anak cuman dua kali lah dua kali dewasa dewasa bersih-bersih rumah masak-masak terus saya pernah jaga nenek satulah Oh sebelum ini yang di interminit itu nilai satu berapa tahu dua tahun dua tahun ini juga sehat nenek sehat di rumah ada berapa aja ada berapa Nenek Nenek sama-sampean nincin enggak cerawat nggak Maksudnya neneknya itu inci banget lah jem jem karena masih sehat ya terus dia seringnya sering bentuk-bentuk saya lah saya diam aja lapan pastinya saya bukannya takut dia ya soalnya kalau orang udah umur 80 ke atas kalau sering marah-marah yaitu darah tingginya naik kalau kalau dia pingsan lak saya yang bersalah saya bukan saya om dia nggak nggak sakit Nenek Nenek hebatlah 80 tahun masih sehat tapi tapi sehat-sehatnya orang tua maksudnya kalau dia sering marah-marah gitu kan darah-darahnya kan naik tinggi kan bisa kadang-kadang bisa pingsan lah kadang-kadang bisa apa itu kan resiko juga saya diam terus saya anaknya suruh nama kontrak saya nggak mau saya takut kalau ada papa sama ibunya terus sayangnya diam-diam aja yang penting satu bulan setiap bulan dapat gaji tapi kan mpongsam lah hati makanya pindah lah oke terus terakhir yang majikan kemarin itu iya sekarang berapa lama satu tahun satu bulan satu tahun satu bulan itu tapi posisi di Hongkong finish kontrak ganti majikan ya iya 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 yang terakhir ini iya iya jaga apa satu tahi-tahik pusing otak hadia opah seharusnya kayak kayak apa ya demensia tapi ringan demensia ringan tapi ringan katanya dia yang bilang berarti cuma satu tete tok iya di kontrak saya cuma satu tete tapi di rumah ada ada anak sama ya sama ada satu perempuan di rumah tinggal saudaranya tinggal semua temennya ya teman-temannya itu anaknya laki-laki Oh pacarnya nah pacar kayak gitu Oh berarti tiga dewasa Oh oke terus berarti sampai di uang interminit apa dinotis langsung suruh siap ya langsung jauh Oh berarti dapat uang interminit iya dapat uang interminit dapat gaji dapat jutaunan iya dapat tiket iya total berapa dapetnya kemarin kemarin berapa ya dikasih cek berapa cek gaji sama itu 10.000 10.000 di luar tiket di luar tiket tiga dibeliin tiket sampai saya minta duit dikasih berapa duit tiket ah puji Tuhan 6.000 puji Tuhan 6.000 ya saya tiket ya iya kan peraturan kan jauh sekarang saya beli tiga jual mahal dia harus beli tiket bolak-balik ya soalnya saya finish kontrak terus kerja satu tahun saya sudah cukup makau iya terus sampai sekarang ini kan di interminit visa habis tanggal 30 Juni iya sekarang tanggal 27 iya sudah mepet banget terus tiga hari lagi kelanjutannya sampai maunya kemana nunggu bisa di Endo di Endo eh saya pingin tanda tangan kontrak terus pulang tunggu bisa di Endo oke berarti beli tiket sendiri iya saya beli tiket sendiri kalau seandainya sampai pulang Indonesia nunggu bisa harus bener-bener serius balik loh ya iya saya serius balik orang mau kalau hilang kita nggak bisa nyari sampai ya nggak lah saya orangnya kalau ngomong tepati janji tepati ngomong iya iya saya nggak kayak gitu hahaha iya saya ngomong masih masih menstruasi kan berarti masih belum menopos enggak belum ya masih produktif berarti hahaha santai mbak santai ya terus bingung soalnya mbak ini iya saya bingung ya udah di sana kesini iya udah di mana-mana belum belum ada keputusan yang kebanyakan jobnya apa yang interview sampean baru baru interview cuman satu lah nggak ada yang mau saya saudari apa yang apa jaga katanya jaga jaga Nenek dokumen lengkap paspor kontrak kerja yang bisa sama-sama bawa semua iya oke 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 cobalah yang penting sampaikan job opoaya oke kan iya bahasa kantoni selancar kan tapi kalau dorong-dorong kursi roda nggak kuat soalnya saya kecil kecil kalau orang lumpung juga nggak bisa berarti iya aku berarti anak iya anak nggak apa-apa lah jaga Nenek sehat jangan apa-apa kenapa nggak istirahat aja karena anaknya udah selesai semua saya ingin punya tabungan soalnya uang semua pada kasih anak lah kan ganti anak yang kasih sampean aduh mas saya nggak mengharap lah soalnya anak itu nggak tahu lah aduh anaknya kenapa kok nggak tahu gini ya kita itu besarin anak bukan itu anak itu bukan tabungan kita itu anugerah yang dikasih Tuhan jangan mengharap sama di harap sama di atas tapi paling tidak kan mama pulang aja udah biar saya yang kerja mama sama saya masa nggak ada yang kayak gitu anaknya ah mas Andro gimana ya enggak bisa ngomong bingung saya nggak mau cerita saya pinginnya punya tabungan punya punya tabungan sendiri punya rumah sendirilah soalnya saya besarin anak sendiri Iya ya harusnya ketika sampean besarin ada anaknya sendiri kan ya anaknya kasihan lihat mamanya masa terus mamanya di luar mau pulanglah mama nggak usah baliklah masa nggak ada ngomong kayak gitu gimana ya di Indonesia itu cari kerja ya gampang-gampang susah kalau jaga bayi bisa nggak nggak bisa saya nggak pernah jaga bayi nggak pernah jaga bayi ya terus kalau jaga saya bisa lihat ini job tidak job dulu mbak ya iya banyak job tapi nggak nggak match sama sampean ini orang tau semua mbak pusi roda anak-anak satu aja dua lari-lari kita memilih lagi ya sudah proses di Indonesia aja yang ada kita itu dua tahun setengah oke oke lah sebentar ya Kak cobain kalau nggak ada ya nanti terakhir dibawa ke sana semua itu ya kalau jaga anak takut karena kan kondisinya sama dapat sembilan kan takut capek karena anak itu kan memang aktif kan lari sana lari sini kayak gitu saya bukan tipe orang suka duduk-duduk lah kalau saya jaga nenek main dan HP saya juga capek lah saya olahraga loh kadang saya lari loh saya ke pasar biasanya lari soalnya kan jaga nenek kerja kurang soalnya rumah juga kecil ya sering duduk-duduk oke ya udah nanti kita interview sampean terus kita fotocopy mana tau ada rezeki kita kan namanya juga sampai juga usaha kita juga mengusahakan sampean kan tapi kan yang namanya jodoh rezeki semua kan tinggal jalanin ya apa sehingga ngecat lombok jadi kayak gitu kan jadi nanti kita foto sampean terus abis itu sampai nanti bikin video perkenalan intinya ya nama sampean terus umur sampean terus status sampean tinggi badan sampean berat badan sampean terus abis itu pengalaman kerja pernah jaga apa aja kayak gitu loh sekarang lagi cari majikan kayak gitu ya oke oke ya wes bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan aja ya untuk teman-teman semuanya minta doanya semoga mbaknya ini masih dapat majikan di Hongkong terus abis itu nanti bisa menjalani untuk proses nunggu visa di Indonesia abis itu nanti bisa proses lancar kembali lagi ke Hongkong dapat majikan yang cocok sesuai harapan kayak gitu harapannya sih seperti itu ada lagi gak ada link kamu gak ada gak ada gak ada mbak E Sinan mbak E Sinan mbak E Kerjo enggak karena mbak E Hosiman tapi gak Hosiman Hosiman itu apa Mbak Bahasa Indonesia oh gak tau saya pemalu ya Hosiman itu ya sopan, malu kayak gitu gak arogan ya tapi kalau ditanya gak jawab kan bingung ya ya apa kok apalagi yang ditanya ya apa kok oke ya kita mudah-mudahan aja dapat majikan ya mbak E ya yang penting intinya sekarang ini sih ya pokok saman pilih-pilih majikan gak apa-apa tapi juga majikan juga bisa bisa pilih-pilih untuk jadi kayak gitu kan iya iya mudah-mudahan aja dapat yang jodoh jodoh ameen jodoh majikan soal sangat untuk temen-temen yang sudah setiap mendengarkan di channel youtube saya mudah-mudahan yang latih cara majikan segera dapat majikan yang cocok sesuai dengan job terus habis itu kecilanjak dan untuk temen-temen yang sudah dapat majikan, dapat bekerja mudah-mudahan kerasan betah dan kecilanjak soal sangat dan see you in the next video bye-bye 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 pesan terakhir dong pesan terakhir ya apa pesannya gak tahu apa kerja yang rajin-rajin yang semangat yang sabar ya sampai berhasil sehat selalu ya pak ya sehat selalu mas Sandro sama Mbak Yuli juga sehat selalu sukses selalu amin semakin ganteng semakin mudah semakin berhasil bagi ya kalau dibilang semakin ganteng iya semakin ganteng semakin mudah iya lah rata pokok kaya iya lah rata pokok kaya dihubung remat iya oke mes gitu aja ya temen-temen soal sangat dan see you bye-bye bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati